Seperti biasa kita ada serba-serbi Ramadan, saudara ini adalah liputan dari jurnalisme warga Indonesia, dari seluruh Nusantara dan juga mancanegara yang bercerita tentang berbagai macam kegiatan, keunikan Ramadan. Nah, ada juga yang memilih nabubur dengan memancing. Nah, kita lihat ini referensi tempat memancing di Cijantung ala Arne Simanjuntak berikut ini. Ada banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan sambil menunggu jam berbuka puasa, seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh warga Cijantung di pemancingan Tirta Kemuning. Menyalurkan hobi mancing di daerah Cijantung, Jakarta Timur dapat dilakukan di pemancingan Tirta Kemuning yang sudah aktif sejak 8 tahun lalu. Selama bulan Ramadan, tempat pemancingan ini buka setiap hari sejak pukul 4 sore hingga pukul 3 dini hari. Banyak yang menjadikan tempat ini untuk menunggu waktunya berbuka puasa. Iya, sambil nunggu buka puasa juga, sekalian gak buburit, karena udah lama juga gak kesini, sekalian ketemu teman-teman juga. Udah nunggu satu jam, baru dapat ikan satu ekor. Kolam pemancingan ini hanya menyediakan satu jenis ikan, yaitu ikan bawal. Mulai dari berat 6 kg hingga yang terkecil 1 kg. Jika Anda ingin memancing di sini, dikenakan biaya sebesar Rp35.000 per 2 jam, dengan catatan alat pancing dan umpan bawah sendiri. Memancing ikan bawal mempunyai keunikan sendiri dibandingkan dengan ikan air tawar lain. Karena karakter ikan bawal yang agresif, sehingga dapat memacu adrenalin pemancing. Arni Simanjuntak, jurnalisme warga Jakarta Timur. Seru ya, memancing menunggu buka puasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!